Pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM merencananya akan kembali dilaksanakan jika status PPKM level 4 di kota Tarakan tidak diperpanjang oleh pemerintah pusat. Sistem PTM ini sudah tak asing lagi dilakukan di tengah pandemi, sebab sebelum PPKM level 4 diterapkan, beberapa sekolah telah melakukannya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tajudin Tuwo mengatakan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu selesainya pelaksanaan PPKM level 4 yang jatuh pada 6 September 2021 mendatang. Jika pemerintah pusat memutuskan untuk tidak melanjutkan PPKM, maka pihaknya akan kembali melaksanakan PTM di sekolah. Menyoal vaksinasi pelajar dikatakan Tajudin belum menjadi syarat untuk PTM, sebab berdasarkan aturan SKB 4 Menteri disebutkan bahwa yang menjadi syarat PTM ialah guru wajib divaksin, sekolah telah memenuhi syarat protokol kesehatan, telah melakukan simulasi PTM, lalu siswa telah mendapatkan izin dari orang tua dan komite sekolah, serta mendapatkan persetujuan PTM dari wali kota Tarakan. Untuk saat ini, jika pelaksanaan PPKM berakhir, maka sekolah yang dianggap memenuhi syarat, maka dapat segera melakukan PTM. Tajudin mengungkapkan, jika pihaknya juga pernah menolak beberapa sekolah yang ingin melakukan PTM, hal ini dikarenakan syarat yang diberikan belum dapat dipenuhi pihak sekolah. Ada pun jumlah sekolah yang telah siap melaksanakan PTM di kota Tarakan, kini mencapai 70 sekolah yang terdiri dari PAUD, SD, dan SMP. Angka ini terbilang cukup banyak, namun didominasi oleh PAUD. Ya, jadi kalau sudah PTM itu sudah berakhir ya di Tarakan, barulah kita bisa mengambil langkah untuk melaksanakan PTM. Yadidah Pak Kondo melaporkan